Masih merah, tapi mau dipinang si kuning? Hmm, siapa tuh? Koalisi Indonesia Maju akhirnya memilih kader PDIP sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabu Mikraka sebagai baca wapres Prabowo Subianto. Hal ini diumumkan langsung oleh Prabowo usai rapat koalisi di kediamannya pada minggu 22 Oktober 2023 malam. Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jendela masing-masing kita telah berembuk secara final, secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabu Mikraka sebagai calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Mulanya Gibran diusulkan jadi baca wapres Prabowo oleh partai Golkar yang juga anggota dari Koalisi Indonesia Maju. Nama Gibran diusulkan dalam rapi menas Golkar pada Sabtu 21 Oktober 2023. Setelah itu Gibran pun mengaku akan segera berkoordinasi dengan Prabowo. Gibran juga sangat mengapresiasi langkah Golkar yang memilihnya untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Saya lagi saya ucapkan ini ya. Terima kasih kepada keluarga Besar Polkar. Saya sangat mengapresiasi hasil rapi menas pada siap hari ini. Lantas, Gibran yang kini masih kade resmi PDIP mengatakan siap menerima sanksi dari partai berlambang banteng tersebut. Bahkan katanya, dia sudah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan menyampaikan kemungkinannya ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun menurut Puan, hingga kini Gibran belum memberikan surat pengunduran diri setelah diusung oleh Golkar. Menanggapi pengusungan Gibran sebagai baca wapres Prabowo, Presiden Jokowi mengatakan tidak ingin mencampuri urusan anaknya yang sudah dewasa. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan bersih. Tapi Bapak bisa? Keputusan semuanya karena sudah dewasa. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita. Pergerakan politik Gibran ini semakin memperlihatkan manuver Jokowi. Politikus senior PDIP Arya Bima pun mempertanyakan ke Jokowi mengapa dinamika politik ini bisa terjadi. Padahal menurutnya, semua pencapaian sudah diberikan PDIP ke Jokowi hingga ke kursi Presiden. Setelah apa yang sudah terjadi, Arya pun menganggap wajar Puan Maharani menanyakan sikap Jokowi di pemilu 2024. Terkait hal itu, Jokowi pun mengaku mendukung semua pasangan Capres-Cawapres untuk kontestasi Pilpres 2024. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Sebelumnya, isu manuver Jokowi dan Gibran semakin santar terdengar belakangan ini. Pasalnya, MK mengabulkan gugatan soal seseorang berusia di bawah 40 tahun dengan pengalaman sebagai kepala daerah bisa mencalonkan diri di Pilpres 2024. Hal ini semakin menguatkan manuver Presiden lantaran MK sendiri diketuai oleh Ipar Jokowi yakni Anwar Usman. Lalu, seperti apa pandangan pengamat politik terkait dinamika yang tengah terjadi? Langsung aja kita tanya Direktur Eksekutif Nusakom Pratama Institut Dr. Ari Junaedi. Jokowi memperlihatkan bahwa dukungannya terhadap Gibran sebagai Cawapres ini merupakan contoh buruk dalam regenerasi kepemimpinan nasional. Sehingga, langkah Jokowi menurut saya dalam mendukung Gibran selain dipaksakan juga memperlihatkan pola kepemimpinan instan. Sayang sekali bahwa legasi yang ditinggalkan Jokowi dalam 10 tahun ini menjadi runtuh karena perilaku dan contoh politik yang diberikan Jokowi sangat tidak elok dan melukai demokrasi. Setelah manuver keluarga Solo terus terjadi, isu keretakan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Jokowi kembali mencuat. Namun hal itu sempat ditampik oleh Puan, usai menghadiri pembukaan peringatan Hari Santri di Jawa Timur, Minggu 22 Oktober 2023. Menurut Puan, Mega sangat menyayangi Jokowi sebagai kader terbaiknya. Meskipun Jokowi dan Gibran hingga kini masih berstatus kader PDIP, namun langkah yang mereka ambil dinilai tak elok untuk dilakukan. Lalu, seperti apa dinamika ini akan berakhir? Simak informasi selanjutnya hanya di kompas.com cernih melihat dunia. Terima kasih telah menonton!